Intro Jumlah lagi dengan saya Kaprindo Servis Channel yang membahas tentang elektronika Dan berbagai macam rongsokan elektronika Selamat Idul Adha Dan Merteka Disini saya akan cerita sedikit Tentang masalah saya Menjadi seorang youtuber Seorang youtuber itu Bukan cita-cita saya Sebenarnya saya dulu Inginnya menjadi seorang Mekanik otomotif Dan akhirnya Saya terjerumus ke bidang elektronika Padahal saya sekolah Di jurusan komputerisasi Dan akhirnya Inilah pekerjaan saya Pekerjaan utama saya Sebagai tukang servis elektronika Yang berbagai macam elektronika Bosoan Dan sekarang Melo-melo menjadi seorang youtuber Dan peralatan yang saya gunakan Seeneng ya teman-teman Dulu pertama kali saya membuat konten itu Saya menggunakan kamera HP atau handphone Dulu menggunakan kamera Xiaomi Redmi Mi 2 kalau tidak salah Lalu Saya ingin menjadi Motovlogger juga Jadi wakah pengen ini Pengennya itu banyak Sampai-sampai saya membeli Sebuah action kamera Ya Action kamera nih Xiaomi Xiaomi saya ini Yang saya korbankan Untuk saya modifikasi sendiri Dan akhirnya teman-teman juga Ada yang berminat untuk Memodifikasinya sendiri Ketempat saya ya Ini kamera saya sendiri ya Itu Menurutnya pertama saya beli Kamera itu Xiaomi Dan dulu saya bikin konten itu Tentang motovlogger Dan gak laku Lalu kemudian Saya bikin konten Tentang elektronika ya Akhirnya Karena Ya Berkaitan dengan pekerjaan Dan mungkin temanya Gak akan habis-habis Kalau Pakai konten elektronika Tapi itu konten elektronika itu Penontonnya itu Titik loh teman-teman Angel Tenggai Jadi untuk pendapatan Di waktu itu Lama bener Dan sampai keluarga saya itu Bertanya Pendapatan Gai itu Kipirong Mungkin untuk 0,05 Orang rumah itu Pada ketawa semua Dan apa ya Sopo singar Membayar Waking Gaby Di Yunung Youtube Sampai Berkata seperti itu Siapa yang mau bayar Dan akhirnya Ketika itu Channel saya Mendapatkan Apa ya Bundi-bundi amal Itulah Dapat uang lah Ketian pertama dari Youtube Bukan channel Kapri Bisa Bisini ya Teman-teman Channel saya itu Dulu Kalau pernah lihat Namanya Penjahat Solder Pertama kali Saya membuat konten Tentang elektronika Itu konten saya Nama channel saya itu Namanya Penjahat Solder Entah kenapa Entah Ya mungkin kesalahan saya juga Saya otak-otak-otak Saya entah Kayak Yopo Koreapul Dan sebagainya Tau-tau Akun saya Di Nonaktifkan Wah Sedih Teman-teman Beberapa gajian Lalu Channel saya Matok Akhirnya Saya bangkit lagi Dengan peraturan baru Waktu itu sudah Peraturannya Sudah berubah Waktu pertama Saya kali Saya buat konten itu Upload video Lalu kita daftarkan Satu kali 24 jam Kalau tidak salah Langsung terdaftar Langsung bisa Mendapatkan Bundi-bundi Dolar lah Dan sekarang ini Peraturannya Sudah berubah-ubah Bahkan sekarang Lebih sulit lagi Ya sampai sekarang Inilah Channel Cabrido Service Tersebut Yang saya pakai Pakai Paralon ya Pakai Paralon Ini saya beli Paralon ini Di tempat Rongsokan Bukan baru Rongsokan ya Teman-teman Perlu diingat Rongsokan Tapi kalau Tongsisnya ini Bawaan dari Si Xiaomi ya Saya beli Xiaomi Dulu Kita dapat Tongsis Jadi teman-teman Sekalian Kalau Mau jadi Youtuber Tidak perlu Barang-barangnya Yang bagus-bagus Yang penting Isi yang kita Akan sampaikan Itu berkualitas Ya Kalau biar Tripod Saya beli Tripod Juga Tripod Murah Tripod Mereka Apa Tripod RS 3110 Kurang Banget Ngurang Banget Kalau Tripod Ini Di tempat Kita Kalau Sekarang Itu Harganya Sekitar Rp80.000 Di Tempat Tempat Kita Kalau Di Online Nggak Tau Mungkin Sekitar Rp45.000 Atau Rp50.000 An Sekarang Belum Upgrade Lagi Kalau Kamera Yang saya Gunakan Ini Kamera Yang Scam 10 Sekarang Sudah Gunakan Kamera Itu Dan Sudah Bisa Bisa Handphone Sendiri Alhamdulillah Penghasilannya Walaupun Tidak Besar Mungkin Bisa Untuk Biaya Tambahan Atau Bisa Buat Beli Rokok Sama Tuku Kopi Mantap Teman Jadi Pagi hari Ini Disini Pagi hari Saya Buka Bengkel Lalu Bikin Konten Cerita Sedikit Tentang Kehidupan Saya Ketika Pertama Kali Menjadi Youtuber Tahun Berapa 2017 2017 An Itulah Pertama Kali Saya Merintis Menjadi Seorang Youtuber Yang Sekarang Pun Menyemasi Menjadi Youtuber Amatiran Bukan Youtuber Yang Bagus Yang Editing Nya Mas Yang Ambur Adul Ngambil Gambarnya Pun Juga Kurang Bagus Angkel Angkel Kurang Pas Yopo Kais Alakadar Channel Ini Gak Seperti Yang Teman Teman Kira Kacangan Kucur Kacangan Kucur Kacangan 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 Buat Teman Teman Pemula Yang Mau Belajar Menjadi Youtuber Silahkan Racin Upload Yang Penting Dan Berdoa Buatlah Konten Menarik Mungkin Menggunakan Bahasa Yang Baik Dan Benar Aduh Blepotan Aku Tidak Tak Tulis Jadi Spontanitas Oleh Kau Aku Ini Acak Kacangan Jadi Kalau Bisa Kalau Memang Mau Bikin Video Tutorial Atau Video Review Itu Harus Ditulis Script Kacangan Kau Rata Tulis Belas Jadi Spontanitas Wai Kocok Mungkin Hanya Itu Saja Cerita Singkat Menjadi Seorang Youtuber Amatiran Dari Saya Kabupaten Kabupaten Service Semoga Teman-teman Menjadi Inspirasi Atau Menginspirasi Teman-teman Sekalian Jangan Lupa Like Subscribe Sejarah Teman-teman Kalian Dan Wassalam Bye Bye Bye